Nah, satu saat Apa yang dilakukan oleh Mbah Siapa? Mbah Hashim ini Menggembala Seperti Rasulullah SAW Kalau Rasulullah Menggembala kambing Pamanya Ikut pamanya Ini Mbah Hashim ini Menggembala kambing Kambing gurunya Mbah Khalil Magalan Nah, setelah itu Sore sudah selesai Akhirnya mandi Setelah mandi Selatasar Terus setelah mandi Setelah mandi Mbah 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 Hashim tadi Melihat gurunya Lagi sedih Lagi termenung Nah, coro bahasannya Wangja ini lagi galau Melihat dari kejauhan loh Mbah Khalil kok Merenung ya Akhirnya ditanya Pengapun Ternyai Panceneng Katanya kok Gujeng Gujeng Nopong Katanya kok Yang ternyikan Dipikirakan Saya itu Ini Lih Ini mau Alih-alihku Pas aku Nogon Kola Iku padahal Alih-alih Pemberian Mbah Mbah Jadi Pemberian Istrinya Mbah Khalil Jadi Mungkin Cincin Apa Pernikahan Bisa jadi Seperti itu Jadi Alih-alih yang dipakai Cincin Yang dipakai Mbah Khalil Tadi Tiba Nonggon Kolah Tiba Nongkolah Gampang Tiba Nongjiru WC Kakus Nah, coro kakus Mbien kan Beda Beda Mereka Mereka Toto Tawa Ina Enggak Jadi Jambanya Mbien Itu Cuman Paling Ada Ada Jugangan Itu Ada Lubang Di tanah Kemudian Dikasih Apa Namanya Bancean Kayu Atau Pring Seperti itu Kemudian Didesain Sehingga Menjadi WC Tapi WC Ini Jadi Jadi Jaman Bien Plung Lap Jadi Nyemplung Langsung Langsung Hilang Langsung Amplung Nonggan Sapi Sapi Teng Jadi Itu Jatuh Di Jatuhnya Di Sapi Teng Aduh Bia Yocong Ini Malah Ali Ini Seng Le Aweh Mbok Mubien Ini Malah Tibu Nonggan Sapi Teng Oh Ngoten Sekedap Langsung Ucul Bahasim Langsung Ucul Ucul Jegur Nonggan Jero Sapi Sapi Teng Itu contoh Santri Santri Rasna Ya Seperti itu Kayaknya Jadi Ketika Ada Kiainya Kok Kayaknya Termenung Melihat Teng Wonten Apabie Kayak Nganu Alih Alih Kok Ucul Nonggan Mau Pas Aku Nilai Sapi Teng Malah Ucul Oh Nge Siap Siap Lari Melayu Ucul Ngedat Ngedat Nah Ini Bener Ini Langsung Dijeguri Sama Mbah Hashim Asyari Di Uber Sapi Teng Mbah Yai Rasanya Kira Kira Kaya Apa Santri Saya Orang Santri Seng Kon Nguras WC Orang Saya Nguras WC Nganggu Trak Sedot WC Praktis Gampang Siap Bayar Seng Perteng Boten Nguras WC Teorinya Seperti Itu Jadi Kalau Abi Dulu Ketika Modok Di Meranggan Itu Masih Istilahnya Masih Ada Ayo Kang Nguras WC Luar Biasa Jadi Nguras WC Itu Bareng Bareng Bersama Sama Dicidui Nganggu Emper Kemudian Dibuang Di Sungai Itu Roan Gopak Tay Kabe Wena Tapi Yang Paling Mengasihkan Lagi Ketika Sedang Roan Sedang Payah Payah Itu Jajan Ien Jajannya Datang Padahal Tangan Gopak Apa Angger Dicungi Semongko Ditungi Gedang Goreng Wangger Dijupuk Keuangan Wah Enak Eh Itu Bedanya Santri Dulu Dengan Santri Sekarang Kalau Santri Sekarang Wah Serak Doyan Bahkan Lagi Ngedak Dulu Tidak Mut Mutah Mutah Itu Santri Sekarang Man Janya Masya Nah Ini Kita Arahnya Itu Kita Kasih Contoh Jadi Santri Itu Dikasih Contoh Bagaimana Seorang Santri Biar Ilmunya Itu Berkah Biar Ilmunya Itu Bermanfaat Maka Sempatkanlah Luangkanlah Waktu Untuk Berkhidmah Bisa Untuk Pesantren Bisa Untuk Bahyai Bisa Untuk Ustadz Jadi Sempatkanlah Waktunya Kalau Saya Punya Teori Sebesar Khidmah Mu Sebesar Itu Pulalah Keberhasilan Keberhasilan Dipegang Itu Sebesar Khidmah Mu Sebesar Itu Pulalah Keberhasilan Keberhasilan Tinggal Bagaimana Kita Mengatur Waktu Wah Kulah Sibuk Kulah Ngapalah Quran Kulah Bukan Sempat Bantu Dalam Bukan Sempat Kulah Fokus Teng Quran Ada Yang Teori Seperti Itu Tapi Itu Nanti Kalau Khidmah Jadi Hampir Rata-rata Kiai-kiai Yang Jadi Orang Besar Jadi Ulama Besar Itu Pasti Ada Waktu Untuk Khidmah Makanya Di Besantren Kita Ada Aturan Kenapa Ada Aturan Nanti Pasca Khotam Ya Pasca Khotam 30 Juz Nanti Ada Program Namanya Khidmah Di Besantren Selama Kurang Lebih Satu Tahun Ini Untuk Memberikan Kesempatan Kepada Para Santri Supaya Memang Ada Masa Khidmah Jadi Masa-masa Mengamalkan Ilmu-ilmu Teoritis Jadi Ilmu Pragmatis Tadi Biar Tahu Nanti Kalau Kamu Cuman Tahu Ilmu Teoritis Nanti Susah Praktiknya Di Masyarakat S Krishna Tahu 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 Terima kasih telah menonton